Presiden Jokowi Dodo minggu pagi lalu sarapan bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan Yogyakarta. Diketahui sebelumnya Partai Demokrat sendiri merupakan Partai Pengusung Prabowo Gibran dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024. Sebelum melakukan sarapan bersama di kawasan Wijilan Yogyakarta, Presiden Jokowi dan Agus Harimurti bersepeda santai bersama, mengelilingi kawasan alun-alun Yogyakarta. Usai berolahraga, keduanya mampir di sebuah rumah makan gudeg. AHI mengungkapkan ada beberapa hal yang dibahas dengan Presiden mulai dari isu kebangsaan hingga kesiapan pemilu 2024. Perbincangannya, keduanya berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Usai sarapan, keduanya pun menuju Gedung Agung dan berpisah. Sementara itu, menurut Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh politik merupakan hal yang biasa, apalagi pertemuan itu digelar di hari libur dalam suasana informal.